10 tempat yang mitosnya jadi tempat kumpul para hantu Apakah tempat ini ada di sekitarmu? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe agar saya semangat bikin konten Yang pertama yaitu rumah kosong Rumah yang tidak berpenghuni terlebih dalam waktu yang lama atau terbangkalai dipercaya jadi sarang makhluk halus bersemayam Yang kedua yaitu pohon pisang Sebagain orang percaya bahwa pohon pisang adalah rumah bagi makhluk halus yaitu pocong Yang ketiga yaitu toilet Toilet memang banyak disebut orang sebagai lokasi favorit hantu berkumpul Banyak film mempertontonkan hantu muncul di toilet Penjelasan dari sisi ilmiah dan agamanya juga ada Yang keempat yaitu gudang Kebanyakan rumah membiarkan gudangnya dalam kondisi berdebu dan tak terawat Maka dari itu dipercaya ruang ini jadi salah satu spot favorit makhluk halus untuk tinggal Yang nomor lima yaitu pohon beringin Pohon satu ini memang memiliki aura mistis tersendiri Ukurannya yang besar dan daunnya yang rindang membuat pohon beringin disebut menjadi tempat tinggal kondil anak Yang keenam yaitu pohon randu Selain pohon beringin, sebagian orang juga percaya bahwa mitos yang menyebutkan pohon randu sebagai tempat tinggal makhluk halus satu ini Yang ketujuh yaitu dapur Apakah kalian pernah merasa ada yang menguasi ketika sedang masak di dapur? Ya, bagian ruangan rumah satu ini juga disebut jadi tempat berkumpul makhluk astral Yang kedelapan yaitu tempat tidur Percaya atau tidak, kamar tidur sering kamu tempatnya juga jadi tempat favorit para hantu Mereka bisa bersembunyi dimana saja seperti lemari, kolong ranjang, dan lain sebagainya Yang kesembilan yaitu pohon bambu Di dekat rumah kamu banyak pohon bambu Konon katanya pohon yang batangnya sering dibakai untuk bahan furniture ini jadi tempat tinggal jin dan kondil anak Yang terakhir yaitu makam Mungkin sebagian orang setuju jika makam jadi tempat banyak makhluk halus bersemayam Tempat-tempat ini memang disebut menjadi tempat favorit para hantu berkumpul Apakah kamu sudah menguasi ruangan dan pohon-pohon di sekitar rumah kamu? Tulis komentar kalian di bawah ya guys Sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan yang sudah subscribe juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh